Kapal-kapal yang membawa gandum Ukraina ke pasar global dulu sering terlihat berlayar melalui selat bosporus di Istanbul. Tapi kini tidak lagi. Blokade laut oleh Rusia terhadap Ukraina memicu kenaikan harga biji-bijian oleh produsen terbesar kelima di dunia ini. Dan hal ini bisa mengakibatkan krisis. Ancaman krisis pangan global mendorong sejumlah negara NATO turun tangan. Diskusi antara Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan pejabat Turki sebagian membahas pembuatan koridor di Laut Hitam untuk memungkinkan akses gandum Ukraina ke pasar dunia. Menurut pemerintah Turki, kesepakatan seperti ini menghindari resiko konfrontasi antara NATO dan Rusia, mengingat kuatnya kehadiran Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam. Tapi ada keraguan soal komitmen Rusia untuk meredakan krisis gandum, karena menurut analis, Moskow bisa menggunakannya sebagai pengaruh. Jika gandum Ukraina masih terperangkap, para analis mengatakan Turki akan menghadapi tekanan makin besar untuk memberi akses kapal perang NATO ke Laut Hitam lewat selat bus porus, yang dikelola Turki berdasar Konvensi Internasional Montreux. Teknikan dan legalkan, krisis gandum berhubungan dengan krisis gandum, Ukraina dan Rusia. Yang lainnya, Turki telah meminta mereka untuk tidak menghubungkan krisis gandum. Jadi pada satu saat, Turki akan dikabat dengan pemerintah, entah oleh NATO atau oleh seorang kisah NATO, untuk menghubungkan krisis gandum ke pintu. Menurut analis, Turki bertekad mencegah protagonis baru masuk ke Laut Hitam sehingga memperluas perang. Pemerintah Turki sangat menyadari Rusia ingin agar selat bus porus tetap tertutup bagi kapal-kapal NATO. Dan hal ini membuat Turki memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam hubungannya dengan Rusia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.